Hai Haina aku Wira dan ya selamat datang di channel WiraN Dasu guys jadi hari ini hari ini wih gila banget ya sumpah-sumpah oke oke kalian bisa lihat aja di belakang saya dan apa itu wow jadi ya hari ini gue jumpa sebuah addon yang luar biasa keren banget temen-temen jadi hari ini kita akan main addon Minecraft tapi semua pohonnya jadi jauh-jauh lebih realistis daripada pohon remenker biasanya cuy sumpah jadi gue tuh lagi nyari addon yang bagus untuk saya bagikan dan share ke kalian dan saya nemu ini di YouTube channelnya Indar eh Indar apa enggak tahu ya Indar ZZI kalau nggak salah ya jadi ini yang kreatornya adalah kreator Indonesia juga teman-teman kreator dari Indonesia dan BTW dia buat bagus banget cuy sumpah dia buat guys jadi jangan lupa di subscribe channelnya Indar ZZI kalau nggak salah kalau nggak salah ya temen dan kalian bisa lihat nih pohon di tepi saya anak saya bakal jelasin apa-apa aja yang bakal diubah di addon ini dan ini juga luar biasa keren dan ada hal-hal baru yang keren banget gitu loh temen jadi kalian mojib nonton video ini dan kita bak saya bakal jelasin satu persatu guys karena banyak hal-hal baru bukan hanya pohonnya aja juga guys tapi gameplaynya bakal sedikit berubah juga disini Oke temen jadi ya ini adalah yang paling keren addon menurut saya jangan lupa di ke like comment share subscribe channelnya itu siapa Indar yang buat ini guys jangan lupa juga subscribe channel saya dan ya kita akan langsung aja ngebahas addon yang luar biasa ini ya oke temen-temen ya oke temen-temen jadi kita akan langsung aja coba ngelihat hutan-hutan baru disini temen-temen ya jadi ya seperti yang saya bilang ini addon luar biasa dan apa addon Minecraft tapi semua eh ininya pohonnya bakalan jadi jauh-jauh lebih liaristis Nah lihat jadi jauh lebih liaristis ini ada akarnya dan kemudian pohonnya nih kayak dia masih kotak cuman dia tuh jadi jauh lebih keren guys Nah lihat jadi batang-batang ini memang kayak pohon asli gitu dan jadi jauh lebih keren gitu loh guys jadi ini kalau kalian main suvival dia bakal otomatis guys dia bakalan nonggol seperti ini Nah kalau ini kan untuk uak saplingnya dan ya jadi dia bakal seperti ini tuh daunnya aja jauh keren kayak gitu guys Nah kalian bisa lihat juga di sini akan ada animasi daun-daun jatuhnya guys ntar ya kita tunggu ada nggak guys nah tuh 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 ada kan animasi daun jatuh-jatuhnya tuh guys keren banget guys saya nggak tahu ini efek dari memang si addonnya atau karena ini saya pakai shader jadi shadernya saya juga pakai sebuah shader supaya jauh lebih indah nah tuh guys ada daun jatuhnya guys wih jadi ya di sini sebelum kita bahas addon ini saya mau ngasih tahu dulu untuk masalah settingan wordnya temen-temen ya jadi di sini jangan lupa kreatif survival juga boleh guys karena ini addon khusus banget buat survival kalian jauh lebih indah guys dan jauh lebih menarik jadi kalian bisa juga main survival sini saya kreatif karena saya pengen lihat hal-hal yang barunya guys ya jadi untuk option-nya di sini kita experimentally aktifkan aja semuanya ya temennya nih kemudian ya untuk yang lainnya enggak memang enggak masalah ini kemudian untuk disresor speknya kalian boleh pasang aja di sini di resor spek itu ya ini dia eh ini kraft survival ini teman-kraft versi 5r untuk resor speknya dan Youtubenya adalah indah zzy nah teman-teman itu sudah subscribe channel indah zzy dan kalian boleh aja cek channelnya gimana cara nge-download addon ini temen-temen dan ya mungkin di terakhir video saya bakal ajarin gimana cara downloadnya temen-temen atau kalian boleh juga nonton videonya si indah zzy dan disini saya masang seperti bilang tadi disini kan addonnya nih dan yang ini 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 itunya cuy apa ehm shadernya temen-temen jadi shadernya itu keren banget ya Fusik Vanilla shader versi like V-like versi 2 jadi kalian boleh aja download nanti saya bakal sediakan link downloadnya di deskripsi temen-temen untuk shader ini dan shader ini saya nggak tahu ya yang buat siapa kayaknya bukan kreator on Indonesia dan saya nggak tahu linknya ada link mediafire guys nanti sebagai sediakan ya temen-temen kalau kalian mau pakai juga sekalian untuk di bagian behavior packnya juga kalian jangan jangan lupa diaktifkan guys ke supaya lebih keren dan jadi itu dan jangan lupa di setting wordnya lakukan seperti ini Oke jadi ketuk kalian mau download silahkan cek link adanya linknya ada di deskripsi dan juga jangan lupa kunjungi channel indar zzy temen-temen ya dan ya kalau begitu kita akan langsung aja nge-review temen Oke jadi disini kita akan tampilannya itu baru banget jadi semuanya baru banget dan shader ini juga menambah kesan yang luar biasa indah sih wish itu gila guys Wah bisa gini dong wish gila sisinya dan ya jadi seperti ini teman-teman pohonnya bakalan beda banget ya temen jadi mulai dari ini akasya ini akasya kalau nggak salah indes bentar ini namanya kalau pohon biasanya apa tuh emberts yah pohon berksinya bakal jadi seperti ini guys lihat luar yang terbiasa kan nah Bang pas kalian nanya nih gimana Bang cara dapetin pohon ini guys secara untuk nanem pohonnya guys jadi nanem pohonnya itu kalian enggak pakai sapling-sapling yang biasa guys maksud gue kan misalnya kalau kalian cari di bagian natural dan kemudian kalian klik di bagian sapling di sini kan wah sapling nih Nah sebagai contoh sambil satu nih dan kemudian di sini kita akan coba ambil yaitu bond ya bond milenya dan disini kita bakal coba nih kita taruh tanam kan Nah kita hidupkan kita tanam nah nah jadi kalau di sini addon ini kalau kalian gunakan addon ini dia tuh nggak bakal tumbuh pohon guys kalau kalian pakai ini oa sapling itu sapling apapun itu ya teman-teman dia nggak akan tumbuh pohon dia bakal jadi rumputan doang nah hilangan hilang guys dia jadi hilang dan jadi rumputan doang ini juga berlaku untuk semua sapling-sapling ya jadi semua sapling juga nggak bakalan mau tumbuh gitu guys nah ntar kita nah nih kayak bersapling ini kalau kita anu dia bakal jadi nggak mau tumbuh nah lihat nggak mau tumbuh kan nggak mau tumbuh guys pokoknya addon ini bakal buat sapling biasa nggak akan tumbuh nah ini malah ngilang nah malah ngilang jadi dia bakal seperti itu guys jadi di sini nanamnya nggak nggak pakai sapling itu guys jadi gimana Bang jadi carinya cari aja di bagian sini dan kemudian cari di bagian biji-bijian ini teman-teman jadi dia ada sapling yang baru teman-teman ya di sini kita bakal coba ambil semua sapling-sapling baru ini guys dan di sini kurang lebih ada enam sapling baru ya jadi enam sapling baru ini sama aja cuy kayak sapling-sapling lama cuman di sini diperbarui sapling-saplingnya jadi lebih bagus atau seatnya tuh jadi lebih bagus ini guys ya saya punya jadi kayak biji-bijian gitu guys Iya juga sih lebih keren gitu jadi namanya tuh pakai ini guys nggak pakai sapling yang biasa lagi gitu ya kan nanti kalau kalian main survival dan kalian nunggu aja kalau kalian motong ini nanti bakal saya ajarin gimana cara ambil pohon yang kayak gini di survival ya guys sebelum itu kita bakal coba nanam ini dulu ya kita bakal saya bakal coba jelasin gimana cara nanamnya nah jadi gini guys kalau kalian taruh bijinya dia bakal nampil seperti ini ntar saya hancurin dulu nih kalau kalian taruh bijinya wah saplingnya dia bakal jadi satu blok grass dan satu batang itu kecil banget sih ntar kita lihat ke dalam dari dalam nah jadi seperti itu guys untuk kita kalian boleh tunggu aja sampai besar atau kalian kalau misalnya main kreatif pengen cepat besar kalian boleh pakai bone meal main survival juga bisa kan kalian bone meal aja nah sekali klik dia bakal seperti itu dua kali klik dia bakal jadi pohon yang lumayan besar tiga kali klik dia jadi pohon yang luar biasa besar dan jadi pohon yang besar banget guys nah jadi seperti ini temen oke jadi ya jadi untuk masalah ini seperti itu doang dan itu untuk pokok pohon bersenew saplingnya dan ini wak new sapling sama juga seperti itu Nah jadi kita bakal besarkan dulu BAM Wow dia jadi dan jadi seperti itu temen-temen dan kemudian di sini eh yang ini lagi pohon sapling aksian new ya teman-teman dan disini kita bakal coba bohong lagi 1 2 dan 3 oke belum guys 45 Oh nggak mau besar ya Nah bisa-bisa-bisa oke nah jadi seperti seperti itu tuh jadi kalau misalnya dekat-dekat kalian buat dia bakal tertimpa guys atau yang sebelahnya bakal hilang gitu ya karena tuh hilang itu ya mungkin karena sulit juga untuk buat ada nih jadi kayak gitu guys jadi hati-hati aja kalian namanya enggak boleh deket-deketan ya jauh-jauhan aja guys namanya jadi ya kalau udah di dekat situ kita bakal coba di sini ini untuk yang sapling keempat ya Japling Spurs new temen-temen Nah kita bakal coba dan kita bakal besarkan nah ini eh sapling ini ya sepersentar jungle roof drop eh mungkin ini yang apa ya yang apa ya Dark Ok ya kalau nggak salah Dark Ok temen-temen yang biasa di sapling yang Dark Ok biasa nih nanti nah ya Spurs sapling ya Dark Ok oke memang bukan ya sapling Oh ini yang pohon itu tuh pohon yang tinggi menjulang ke atas gitu guys tapi sini jauh lebih keren ya Oh iya iya jauh lebih keren ya jadi seperti itu kemudian yang ini selanjutnya saya pilih jungle nih jungle nih besar banget nih kalau nggak salah guys jadi dia kayak jungle kalian tahu lah jungle kita bakal coba langsung aja pohon jungle kan biasa besar banget wow gila coy nah jadi dia bakal seperti ini dan ini wajib banget kalian gunakan di survival karena keren banget itu kita bisa juga sih manjat di ininya po daun-daunnya di batang pohonnya itu kita bisa juga sebenarnya manjat coba ya kita bakal coba ini di batang pohonnya guys ntar nih kan batang pohonnya nih Oke kita bakal lihat wih nggak bisa guys jadi nggak bisa ya jadi ini cuman kayak tampilan biasa itu ini partikel jatuh itu luar biasa guys tenten ntar kita tunggu sampai ada partikel jatuhnya gitu ya Nah itu tuh tuh nah ada partikel jatuhnya gitu daun-daun jatuhnya itu luar biasa saya saya nggak tahu saya pikir ini addonnya juga sih guys menurutku sih ini addonnya guys yang buat seperti itu ya teman-teman kemudian disini yang untuk sepon sapling terakhirnya ada Ruff dog saya nggak tahu ini apa mungkin ini untuk dark of apa drag of beneran guys jadi ini kalau misalnya eh jadinya besar banget guys Wow dan ini sponnya saya paling besar ya batangnya ya guys jadi seperti itu jadi sekarang oksapling yang biasa udah nggak bisa semua ya teman-teman sapling biasa dia dia diganti dengan sapling yang baru dan ya gimana cara dapetin pohonnya bang sapling-saplingnya jadi kita seperti biasa nebang pohon seperti biasa ya jadi seperti itu guys untuk sekarang saya bakal coba main di survivalkan dulu teman-teman ya kita survivalkan dulu untuk saya ajarin ke kalian gimana caranya kita untuk ngambil pohon ini guys jadi begini guys ya ambil pohonnya itu ehm tunggu ini saya coba simpan dulu kan pakai tangan aja lah ya jadi ngambil pohon itu kalian nggak bisa nebang dari atas gini kayak biasa guys ini percuma doang guys kayak kalian nganu bedrock gitu nggak bisa nih percuma aja kalau kalian pakai addon ini kalian nebangnya kayak gini guys nggak bisa guys ya kalau kalian menstruval caranya kalian anu paling bawah gini guys kalian getok aja paling bawah sekali ya kita getok dan ini tunggu aja sampai semuanya hancur ya dan dia dia bakal seperti ini kita getok dulu dulu kita getok nih nih kita tunggu sampai hancur BAM nah jadi dia bakal langsung hilang dan beserak seperti ini guys untuk dapat kita bakal dapat 10 stak ya temen-temen ya 10 blok temen-temen untuk satu pohonnya temen-temen ya jadi ini ok lok jadi ini ok biasa yang kita hancurkan tadi ternyata dan dia bakal dapat 10 untuk itu jadi hancur pohonnya seperti itu itu doang temen-temen dan nggak bisa dapat ini ya temen-temen apa eh nggak bisa dapat apa namanya daun-daunannya guys jadi seperti itu jadi dapatnya cuman 10 doang dan lumayan sih ya kita hancurinnya seperti itu doang dan hancurinnya juga nggak susah cuman andu satu ruang dan kita dapat gitu oke begitu juga untuk semua pohon ya temen-temen jadi kita bakal ketok di paling bawahnya nah di paling bawahannya seperti ini guys jadi kita bakal langsung getok aja di paling bawahnya dan dia bakal hancur gitu ntar ini belum selesai juga BAM dan dia hancur seperti itu temen-temen ya dan kita akan dapat 10 akasya word ya jadi seperti itu guys jadi kita dapat 10 satu pohonnya ya satu pohonnya kita akan diberi 10 log temen-temen oke kemudian disini itu aja dan untuk masalah ini oh ya saya lupa ngasih tahu juga oh ini masih ada daunnya tinggal padahal pohonnya udah hancur mungkin ini bisa hancur lama-lama bakal menimbulin saplingnya temen-temen ya jadi disini kita kayak apa gitu ya gini semoga tahu dulu untuk masalah animasi jatuhnya temen-temen jadikan misalnya kita pohon dan ini kan udah realistis banget ilo nebang pohon satu di bawahnya doang dan dia hilang gitu aja kan untuk masalah animasinya disini nggak ada ya temen-temen jadi tunggu sebentar kata kreatornya si siapa namanya kreatornya tadi saya lupa guys Indar ya Indar ZZI katanya nanti dia dia bakal update temen-temen kalau dia udah update versi 2 nya dia bakalan ada animasi jatuhnya guys jadi seperti itu Oh ya BTW untuk Eden ini tidak bikin nge-lag ya plus padahal saya pakai plus shader temennya saya enggak tahu ke api kalian nge-lag atau enggak ini kalau di HP saya enggak nge-lag ya ini mah mulus banget guys Oke jadi seperti itu aja dan sini saya pengen coba nyari saplingnya temen-temen untuk nyari saplingnya ya jadi saplingnya itu seperti apa gitu kita bakal coba hancur-hancurin aja mana kita tahu kita bisa dapat sapling dari pohon new ini ya temen-temen kita bakal coba hancur-hancurin sih ini kita dapat stick kita bakal coba hancur-hancurin lagi sampai kita dapat sebuah sapling guys kayaknya akan sedikit susah untuk kita jumpa sapling di sini guys eh ya sepertinya seperti itu guys kita bakal coba cari-cari dulu saplingnya sampai ketemu karena gimana ya rasanya kurang Abdullah gitu kalau kita enggak jumpa si saplingnya guys jadi saya bakal coba ini simpan dulu ini semua supaya kalau misalnya kita jumpa saya jumpa saplingnya kita bakal langsung bisa ngelihatnya ya jadi saya bakal coba hancur-hancurin dulu sampai kita jumpa saplingnya coy oke temen-temen jadi saya malah enggak jumpa sapling yang apa gitu malah jumpa bersapling biasa ya dari pohonnya dan saya enggak tahu ini bisa nunggu atau enggak guys jadi dapatnya cuma sapling biasa guys enggak tahu gimana caranya harinya guys dari tadi nyarinya malah jumpa sapling yang biasa kok malah jumpa yang biasa itu seharusnya kita jumpa WhatsApp link yang bijinya ya jadi seperti itu guys kalian cukup hancurin aja the daunannya nanti bakalan ada pohonnya guys jadi seperti itu ya dan ya jadi seperti twice jadi ya itu aja dan gitu aja untuk masalah edon pohonnya dan disini saya bakal jelasin hal yang baru lagi kalau kalian pakai dan ini kalian bakal jumpa seperti ini guys nih nih dia bakal jumpa entah apa ini kayak batu gini kalau kami kalian misalnya jumpa kayak batu kayak begini ini jangan kalian sia-siain guys kalian klik aja kalian pencet aja nah kalian tahan lama tunggu dia bakal hancur guys jadi kalau kalian tahan lama dia bakal hancur dan jadilah Rockshark kalau Rockshark ini kalian bisa crafting dan kita bakal coba crafting di sini nah dia bakal jadi batu bulat guys empat Rockshark itu bisa jadi batu bulat ya temen batu bulat jadi kita bakal nah jadi cobblestone temen jadi satu itu kita bisa menghasilkan suatu buah cobblestone keren banget jadi ini kayak mana ya kayak RL craft versi light dalam dunia LL LL versi light ya jadi begitu ya kalau kalian ada edon ini lain bakal jumpa yang kayak gini guys ini namanya apa tadi Rockshark temen jadi kalian tahan dan tekan aja dia bakal dapat seperti ini kalian bisa buat cobblestone banyak-banyak guys nah kita bisa buat dua jadi kalian lebih mudah kalau buat cobblestone seperti itu ya Nah jadi cobblestone asli ya jadi seperti itu kalau kalian pakai edon ini dan ini keren banget jadi seperti itu doang dan ya ada satu hal lagi yang luar biasa juga ntar saya mau kreatifin kalau di ini bisa nggak Oh bisa guys Nah jadi seperti ini guys ya kita di survival dia bakalan seperti ini temen-temen tunggu ntar dulu saya pengen buat crafting table dulu temen-temen nah kita buat crafting table dulu sini coba coba taruh dan di sini nah disini ada item baru guys jadi di item ini kalian diedon ini bakal dapat stone dan juga berbagai macam lainnya ada mes stone di sini kalau bisa lihat di sini ada juga stick weapon ini buatnya gimana gimana saya juga nggak tahu guys stick weapon mungkin bisa dibuat di sini ya ntar kita coba lihat Oh guys ternyata di sini guys ya di bagian item guys kalian klik aja ini nah caranya harus pakai kulit yang membentuk buatnya harus ada tiga stick dan satu kulit baru kalian bisa buat ini guys ya item item keren keren ini guys banyak banget ini senjata dan beri ini kalian bisa buatnya keren keren semua guys ada tombak tunggu kita akan itu main secara bok survival nya guys tunggu kita bakal coba kreatif dan kita bakal coba pakai ya guys ya jadi ya kita bakal seperti ini guys nah jadi di bagian senjata nih banyak banget ada sumpah di sini ada senjata baru juga jadi cara eh ada animasinya juga sih nah gitu kan kita bakal coba coba damage nya apakah ini lumayan lebih sakit nah wih dua kali aja coy untuk ininya untuk kambingnya gimana nih cuk waduh 21 kali doang langsung kau ya ya guys jadi seperti itu dan disini ada ngedrop lagi nah disini ada ngedrop lagi sapling biasa anehnya sapling biasa yang ngedrop guys nggak tahu ya ini cara dapetinnya gimana nggak tahu guys mungkin kalian boleh aja tebang-tebang pohonnya nanti kalau hockey kalian bakal jumpa ini sapling saya rasa mungkin begitu karena saya nggak tahu juga ini pastinya keren banget kalian boleh cobain di survival dan jangan lupa juga diaktifkan shadernya guys supaya jauh lebih realistis kayak gini ya keren banget coy sumpah lah Oke jadi ya seperti itu aja dan nggak ada lagi item baru yang bisa kita buat Oh ya untuk buat sapling tadi guys jadi ini seperti ini ya buatnya nah ini nih dibuatnya jadi kita cukup menggunakan satu tiga stick dan satu kulit tunggu kita ambil kulit nah jadi seperti ini ya cara buat untuk ininya ya kita buat seperti ini kita taruh sini dan kita akan taruh kulit di sini nah kita bakal dapat satu stick weapon ya teman-teman kalau kita udah jumpa stick weapon kita tinggal taruh seperti ini cuma kita lihat dulu cara buatnya ya jadi seperti apa tadi ntar kita coba buat Oke jadi seperti itu aja teman-teman dan edonnya seperti itu aja nggak tahu lagi harus saya bahas apa dan pokoknya keren banget apalagi yang untuk cobblestone di ininya ya teman-teman yang ini nih yang box batu baru ini ya coy jadi kalian bisa membuat sebuah cobblestone dengan lebih mudah karena kalian jumpanya di daratan doang guys untuk itu sekian doang edon ini dan kita bakal langsung aja penutupan ya guys Oke guys jadi ya segitu doang untuk masalah edon ini dan ya Oke sebelum itu saya bakal coba ajarin ke kalian gimana cara ngedownloadnya nanti di akhir video ini ya teman-teman teman-teman jangan makanya jangan lupa jangan di skip teman-teman karena di akhir saya bakal ajarin gimana caranya kalian ngedownload edon yang luar biasa keren ini teman-teman ya jadi edon ini bener-bener berguna untuk kalian survival dan buat survival kalian jauh lebih keren serta shadernya juga membuat lebih jadi realisis atau jadi lebih keren ya teman-teman Oke kalau begitu ya sampai sini aja untuk showcase dan membahas tentang edon ini kalau begitu saya Werenda dan ya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya see ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati